Bahan bakar alami, demikianlah nama dari bahan bakar yang terbuat dari limbah cangkang kelapa sawit ini. Sebuah penemuan ilmiah dari mahasiswa E3L, Indonesia International Institute for Life Sciences. Nurul Fitri, sapan akrab dari remaja yang satu ini, membuat sebuah karya yang bisa menjadi solusi keberadaan limbah cangkang kelapa sawit di Indonesia. Berawal dari adanya sebuah penelitian di kampus yang ia geluti, dari sanalah awal mula terciptanya bahan bakar alami. Berbekal kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, membuat Nurul gencar menggarap penelitian ini. Bahkan bahan bakar alami ini pun memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan bahan bakar biasa. Pertama, keunggulan adalah kalau bahan bakar seperti yang dari bahan dasar fosil, seperti yang sekarang sering dipakai, itu akan menghasilkan gas rumah kaca yang pada akhirnya menimbulkan global warming. Kalau misalnya bahan bakar alami seperti tangga kelapa sawit ini, dia tidak akan menghasilkan gas rumah kaca. Terus kedua, manfaatnya juga yaitu renewable. Kalau misalnya bahan bakar fosil, dasarnya itu kan kita butuh waktu lama, bisa beribu tahun untuk menghasilkan fosilnya itu. Dan juga jadi susah untuk ada terus. Kalau misalnya bahan bakar alami, dia kan karena dia renewable, pas selama bertahun-tahun pun masih ada supply-nya. Bahan bakar alami ini dibuat dari tiga bahan utama, yaitu limbah cangkang kelapa sawit, dan mikroba, serta bahan kimia campuran lainnya. Saat ini saya berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa sih proses pembuatan dari bahan bakar alami. Nah, sudah ada bersama saya Nurul Fitri. Halo Nurul. Nurul ini merupakan salah satu mahasiswa yang terlibat langsung dalam penelitian bahan bakar alami yang terbuat dari limbah cangkang kelapa sawit. Nah, Nurul, bicara tentang bahan bakar alami ini. Emang bahan bakar alami ini kan bahan yang mudah didapat, ekonomis, dan tentunya ramah lingkungan. Sebelum bicara proses, tujuannya sendiri apa sih pada saat itu Nurul melakukan penelitian ini? Jadi tujuannya adalah kita mau memasakkan kanekaragaman hayat Indonesia. Yang itu di sini adalah mikrobanya. Nah, mikrobanya ini akan mengubah limbah untuk menjadi satu yang lebih bermanfaat, yang itu adalah bioenergi atau bahan bakar alami. Oke. Nah, kemudian prosesnya sendiri seperti apa sih? Jadi, kita akan melakukan proses kalau cangkangnya ini, kelapa sawit, yang akan menjadinya sirup kontak gula. Jadi, cangkang kelapa sawitnya itu akan dihidrolisa, tapi akhirnya dia menjadi simple sugar yang dalam bentuk sirup. Nah, sirupnya ini kita akan cek komposisinya melalui mesin HPLC. Nah, sirupnya ini kita bakal kasih feed ke mikrobanya, yang mereka akan meng-convertnya menjadi biofuel. Biofuelnya itu bisa dalam bentuk biaya etanol atau biaya diesel. Kita akan isolasi enzimnya untuk dipakai dalam proses degradasinya. Beragam kreasi yang dilakukan oleh anak bangsa, salah satunya Nurul, tentu tidak lepas dari perhatian pihak kampus yang selalu mendukung. Proyek ini dibiayai oleh USAID dari Amerika, dan kita berkolaborasi dengan universitas kelas dunia. Jadi, sebenarnya proyek ini adalah proyek yang untuk kita mau memanfaatkan sumber daya alam hayati di Indonesia. Nah, sumber daya alam hayati di Indonesia itu sangat banyak, dari tanaman, dari binatang, dari mikroba. Nah, dalam hal ini kita memanfaatkan mikroba. Kita mau menggunakan mikroba untuk mengubah limbah dari yang tadinya tidak bermanfaat atau dibiarkan saja, itu menjadi bahan bakar terbarui. Nurul berharap penemuannya tersebut dapat dimanfaatkan oleh halayak ramai melalui perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi yang ia temukan. Karena bahan bakar alam ini ramah bagi lingkungan dan dapat memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit yang tidak berguna. Terima kasih.